Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, rasanya sudah lama ya saya tidak membuat konten tentang mikrotik karena itu pada hari ini saya akan membuat konten tentang mikrotik tepatnya bagaimana caranya memberikan prioritas bandwidth pada Zoom Meeting dengan menggunakan mikrotik sebelum kita melihat video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini untuk memberikan prioritas bandwidth pada aplikasi Zoom Meeting pada mikrotik ini pertama-tama kita harus mengetahui port mana saja atau IP mana saja yang digunakan untuk aplikasi Zoom Meeting ini oke, jadi disini saya akan masuk atau saya sudah masuk kepada menu Firewall jadi kalau teman-teman yang belum masuk bisa klik di menu IP lalu pilih menu Firewall kemudian teman-teman masuk ke tab Mangle nah disini saya akan membuat sebuah rule untuk mendapatkan alamat IP dari server Zoom Meeting oke, pertama-tama kita tekan tombol tambah disini pada tab General ini change harus kita setting sebagai pre-routing lalu kita masuk ke protokol protokolnya kita ubah menjadi UDP setelah itu kita masuk ke DST port pada DST port ini teman-teman bisa masukkan port 8801 lalu kemudian masuk ke tab Action pada tab Action ini kita pilih add to DST address list nah untuk address listnya kita kasih nama Zoom IP lalu timeoutnya saya bikin static saja setelah itu kita klik Apply lalu OK sekarang kita lanjut ke step selanjutnya yaitu kita buka Zoom Meetingnya lalu kita bikin New Meeting disini oke, setelah itu kita balik lagi ke Mikrotiknya dan kita lihat pada address listnya nah disini si Mikrotik sudah meneteksi ada sebuah IP address yang digunakan oleh Zoom Meeting dengan rule yang telah kita buat pada Mangle setelah itu dilakukan sekarang kita bikin lagi sebuah rule jadi disini pada tab General chainnya adalah pre-routing lalu kita masuk ke tab Advanced lalu kita pilih Zoom IP pada bagian DST address list nah sekarang kita masuk ke tab Action di tab Action ini kita pilih menu Mark Connection lalu disini kita kasih nama connection marknya itu Zoom connection setelah itu kita klik Apply lalu OK sekarang kita lihat pada bagian connection apakah sudah ada yang muncul oke disini sudah ada yang muncul sekarang kita bisa lihat disini yang mengakses ke alamat IP Zoom Meeting ini adalah ada dua IP ya ada dua port satu yang 8801 ada protokol UDP satu lagi ada yang menggunakan port 443 dengan protokol TCP jadi bisa kita ketahui disini si Zoom ini menggunakan dua-dua protokol yaitu UDP dan TCP oke setelah itu kita lanjut membuat mark paketnya kita tambah lagi disini lalu pada connection mark di tab generalnya kita pilih Zoom connection lalu kita masuk ke tab action di tab action ini kita pilih mark paket nah pada mark paket ini kita kasih nama Zoom paket oke dan bagian past groupnya kita buang saja checklistnya setelah itu kita klik apply lalu setelah bagian ini selesai kita masuk ke pembagian bandwidthnya atau gimana caranya kita akan memberikan sebuah prioritas bandwidth atau mengalokasikan bandwidth pada Zoom meeting dengan menggunakan mikrotik disini saya akan pakai cara yang simple saja yaitu dengan menggunakan simple queue jadi disini saya masuk ke menu queue pada bagian simple queue yang saya ini masih polos ya teman-teman jadi belum ada role apapun jadi disini saya akan bikin main role nya atau parent role disini pada bagian name nya saya akan beri nama parent lalu pada bagian target nya saya isikan dengan IP network saya oke pada max limit ini sesuaikan saja dengan bandwidth nya dari teman-teman ya misalkan disini saya isi 10 mbps saja yang paling mudah biar tidak perlu nyeting-nyeting lagi setelah itu kita klik apply lalu oke sekarang kita bikin role lagi untuk zoom disini pada bagian name nya saya akan beri nama zoom lalu target nya saya isikan sama dengan yang parent setelah itu misalkan pada bagian ini saya akan memberi bandwidth zoom itu 3 mbps setelah itu kita masuk ke tab advance pada bagian packet mark nya kita pilih zoom packet dan pada bagian parent nya kita masukkan parent seperti yang sudah kita buat disini setelah itu kita klik tombol apply lalu oke disini saya berniat untuk memisahkan traffic biasa atau traffic lain selain traffic zoom dengan zoom jadi intinya ketika kita mendownload si zoom ini akan tetap lancar jadi disini saya akan buat lagi satu buah raw dengan misalkan name nya saya kasih nama name nya itu umum lalu pada bagian target kita tetap isi yang sama nah ini misalkan bandwidth nya saya kasih 3MG lagi aja untuk bagian ini teman-teman bebas ya mengasih berapapun jadi intinya biar bandwidth browsing sama bandwidth zoom itu tidak saling mengganggu oke kita masuk ke tab advance sekarang pada bagian packet mark nya itu kita pilih no mark dan pada bagian parent kita pilih parent setelah itu kita tekan tombol apply lalu oke nah jadi intinya disini dari 10 mega bandwidth yang saya alokasikan telah digunakan untuk 3 mega untuk koneksi umum dan 3 mega lagi untuk koneksi zoom sekarang kita coba masuk atau kita coba browsing atau kita coba buka youtube ya oke sekarang saya akan coba buka browser server lalu saya akan setel mungkin no copyright untuk ngetes bandwidth nya nah teman-teman bisa lihat disini untuk paket yang umum itu udah mulai merah jadi itu artinya bandwidth yang jatah untuk koneksi umum itu sudah mulai digunakan sedangkan yang untuk zoom dia digunakannya sedikit jadi disini koneksi zoom nya itu tidak akan terganggu oleh koneksi yang umum oke teman-teman segitu aja video saya kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe juga channel ini biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya jika ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ada ide untuk konten-konten selanjutnya silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar oke sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye